bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung ukuran nilai sentral dari data berkelompok jadi di video saya terdahulu saya sudah menjelaskan bagaimana menghitung data tidak berkelompok menjadi data berkelompok pada kali ini kita akan mencoba untuk menghitung nilai sentral untuk data berkelompok dalam hal ini kita menghitung min, media, dan modus dalam kasus ini kita menggunakan 6 kelas setiap kelas itu beranggotakan 54 dikurangi 46 berarti sekitar 8 ini kita menggunakan 8 kelas interval jadi kelasnya 6 itu dimulai dari 46 sampai 53 54 sampai 61 65 sampai 69 70 sampai 77 78 sampai 85 dan terakhir 86 sampai 93 dengan total adalah dengan total frekuensi 60 misalkan ini 60 orang juga bisa ini kita gunakan tadi kelas kelas ini ya 4, 6, 5, 3 orang itu ada 5 54, 61 ada 9 62 sampai 69 ada 13 70 sampai 77 ada 17 kemudian 78 sampai 85 ada 10 86 sampai 93 ada 6 nah sekarang kita akan hitung dulu bagaimana kita bisa mencari min dengan menggunakan data berkelompok min itu adalah nilai rata-rata nah dalam menggunakan nilai rata-rata ini maka ada 2 metode ada metode panjang atau cara panjang dan cara pendek nah kalau cara panjang maka inilah yang kemudian kita gunakan ini ya ini adalah di divisi frekuensi maka kita perlu tambah M M ini adalah adalah mid nilai tengah ini kita kasih nilai tengah aja nilai tengah ini nilai tengah tadi ini nah nilai tengah ini bisa kita polis dengan cara ini sama dengan dalam kurung 46 ditambah 53 dibagi 2 ya dibagi 2 50 atau 46 ditambah 8 dibagi 2 50 ini juga sama berarti kalau nanti ini sama dengan ini 54 ditambah 61 dibagi 2 tinggal kita tarik saja ke sini otomatis karena klasi terwati 8 dan nambah 8 90 maka sekarang kita carikan frekuensi dengan mid nilai tengahnya sama dengan ini frekuensi kita kalikan dengan nilai tengahnya ini kita tarik ya kita tarik ke sini ini ya nah ini kita tarik ya nah ini ada kita lihat tadi ya ini ada kita dapat ini ya nah sekarang bagaimana kita bisa ngitung ya nilai ini ya nilai rata-rata untuk metode panjang ya kita gunakan tadi ini ini cukup ada kalikan sama dengan FM ya jumlah FM dibagi dengan jumlah frekuensi ini anda bagi ini aja dah ketemu ini ketemu inilah yang kemudian kita ketemu 70,3 itu adalah rata-rata kita gunakan jangka panjang jadi letaknya ada di sini ya letaknya ada di sini letak rata-rata di sini ya ini saya berikan warna saja inilah letak rata-rata di sini ya nah gimana dengan cara pendek nah cara pendek kita akan ini kalau distribusi frekuensi kita nambah nambah di ini bantuan ya kita beri angka 0 di sini ya angka 0 di sini makanya kalau angka 0 maka di sebelah kiri 0 negatif sebelah kanan 0 adalah positif tapi kalau kemudian kita gunakan tabel makanya yang atas lebih sedikit angkanya yang bawah banyak nanti ini kita gunakan dari 0 ke 1 oke ini akan kita kita tarik ke sini tarik ke sana tarik ke sini lagi ketemu nya ini ya ini kita buat ini putih nah saya kita kalikan ini kita kalikan F kalikan D F dikalikan D seperti ini kita copy ya kita copy ini nah sekarang perhatikan bagaimana kita menghitung cara pendek yang 0 sudah saya kasih tanda hijau berarti rata sama dengan carilah bat carilah nilai midpoint di tengah ini berarti 54 ini sama dengan 54 ditambah 61 dibagi 2 ini kita ketemu ya ketemu apa ketemu nilai tengah nah sekarang ditambah tambah sigma FD ini sigma FD dibagi sigma F dikalikan kelas interval kelas interval itu apa 8 tadi ya dapat kita hitung dari 61 kurangi 53 54 kurangi 46 atau 46 sampai 53 ketemu 8 ya kita hitung berapa kelas interval 8 kita enter ketemunya akan sama dengan ini itu 73 ya ini cara pendek atau anda bisa menggunakan 0 nya gak disini 0 nya disini pulih kasih angka disini minus 1 atasnya minus 1 kita tarik saja ke sini kita tarik saja ke sini ini kita tarik ke atas ini kita hilangkan kita warnanya kita buat warna cerah ini kita kalikan ya sekarang F kalikan D F kalikan D kita copy ke bawah nah cari yang ada 0 nya berarti kita cari batak nilai tengahnya midpoint nilai tengahnya 78 sampai 85 dalam kurung 78 ditambah 85 bagi 2 juga boleh bagi 2 ditambah ini 84 sigma FD dibagi sigma F ini kalikan berapa 8 enter ketemu sama ya atau enter 0 nya disini boleh berarti gak ada negatifnya 0 sini ini gak ada negatifnya 1 anda tarik disini ya ini ada tarik oh ini kita kita anu aja kita home ini kita buat disini sama aja ini kemudian saya putihkan nanti ini kita kita kalikan F kalikan D F kalikan D F kalikan D ini kita tarik ya nah pada waktu 0 tadi kita cari nilai midpointnya tengahnya berapa atau ini kita botosin ini ditambah ini dalam kurung bagi 2 ini bagi 2 ditambah ini dibagi sigma F ini kalikan 8 ya ketemu sama lagi ini ya atau anda gak mau ada 0 ya kasih angka yang seberapa ini kasih angka 3 tadi ini 4 bawahnya ini 4 ini saya saya ini dulu saya ini ya ini saya tarik disini berarti gak ada 0 nya ya disana sama dengan ini kalikan ini ya ini gak ada 0 nya tapi anda bisa memperkirakan 0 nya dimana berarti 3 tingkat 3 2 1 0 ya nah 3 tingkat disini berapa setiap 1 tingkat itu ada 8 ya pastinya 8 berarti anda bisa menggunakan nanti ini sama dengan nilai tengah disini berapa tengahnya ini ini ditambah ini ya dibagi 2 tapi karena tanya 3 angkat 3 ada 2 1 0 ya berarti dikurangi dikurangi berapa 3 kalikan 8 kali 8 ya nah sekarang ditambah sigma ini dibagi ini kalikan 8 enter 73 ya nah ini silahkan ada banyak cara ya untuk menghitung min ya ada cara panjang ada cara pendek cara pendek caranya banyak sekali ketemu 70,3 nah kalau kita sudah bisa menghitung min sekarang kita menghitung median ya apa itu median media adalah letak tengahnya jadi posisi tengahnya itu berapa nilainya 60 ini berarti tengahnya adalah ini kita bagi 2 ketemu 30 ini saya besarkan dulu ini saya besarkan dulu klik home ini saya besarkan ya saya besarkan dulu nah coba nanti ini saya netralkan lagi nah ini kemudian saya saya nyari angka ini 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 angka ini sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 13 27 kalau ditambah ini berarti nanti ini tambahnya ini lebih jadi ada 2 ini saya buat ini kita menggunakan tadi ini ini lebih ini kurang kurang harus nambah ya nambah nambah ini harus nambah yang ini lebih harus mengurangi ya nah berarti menguranginya berapa 30 ini harus nambah berapa 27 ini sama dengan 30 kurangi 27 ya ini saya buatkan ini klik home ini saya tambah ini home ini saya taruh sini ya nah sekarang ini 4 4 ini kelebihan hanya 30 berarti berapa sama dengan 30 dikurangi ini setelah ketemu maka anda bisa menggunakan dengan cara 2 cara yang penting ini kurang nambah berapa lebih ngurangi berapa kita cara yang ini dulu cara yang nambah jadi kita ada cara nambah nambah berapa sama dengan pada waktu 27 maka posisi itu disini posisi median karena dia ada di 27 kan harus nambah ke sini nambah 3 30 baris ini batas bawahnya ini adalah 69 5 ini harus ada batas bawah 69 5 atau 69 tambah 70 bagi 2 nah nambah berapa dari 27 ke 30 nambah ini 3 yang ditambahkan tadi ada disini posisinya ya berarti dibagi ini kamu kalikan kelas interval 8 tadi katunya 70,9 ini klik ini ini home ini saya klik ini 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 kebanyakan banyak kita ini anda kelebihan ngurangi sama dengan ya kalau disini otomatis batas bawahnya ini yang katakan disini ini berarti anda adalah disini anda menggunakan 77,5 ini menggunakan 77,5 batas bawah nambah nambah nambahnya berapa ini ya anda nambah 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 ini karena diarenggati berarti mau dibagi dibagi 17 tadi klik dikalikan 8 ketemunya harus sama ya ketemunya sudah sama ya itu sudah ketemu sama ini 70,91 ya min sudah media sudah sekarang modus modus yang paling banyak keluar ini 17 ini berarti yang atas tadi ini paling banyak keluar ini ini paling banyak keluar berarti anda di satu jarak jarak antara 13 dengan modusnya jarak yang tidak boleh ada negatif berarti nanti ketemu ini sama dengan ini dikurangi ini ya ini dibesarkan saja ini home ini kita gunakan ini ini home kita gunakan ini ini jaraknya 4 sekarang ini sama dengan adalah ini atau ini dikurangi harus positif ketemu ini nah sekarang modus banyak disini posisinya berarti batas bawah ini 69,5 ya ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 D1 tambah D2 kurung ini kalikan 8 ketemu ini 72 40 ini ya ketemunya nanti nanti ketemunya nanti ini ini ketemunya ini nanti ya nah disini sekarang sudah ketemu berapa minnya 70,3 berapa medianya 70,91 ini kan 70,3 70,91 modusnya 72,09 berarti kalau kita simpulkan bentuknya apa bentuknya nanti ini bentuknya adalah min lebih kecil tadi ini min lebih kecil min lebih kecil min min lebih kecil dari median median lebih kecil dari modus ya sehingga kemudian disini nanti kita lihat kita nanti lihat ini akan ketemu dia menceng dia mencengnya adalah menceng lihat kakinya karena min lebih kecil dari median dari modus maka dia menceng adalah menceng ke menceng kanan kan ya kita lihat ke sana jadi ini menceng yang baik adalah yang ini yang min sama dengan median sama dengan modus sehingga kalau ada data seperti ini maka data yang baik adalah yang kita ambil yang tengah-tengah medianya karena nanti kalau kita menggunakan min nanti bisa bias modus bisa bias sehingga nanti kita kalau kita cari data untuk sebuah riset usahakan data itu bisa berdistribusi normal nah untuk kasus ini maka bentuk dari distribusi frekuensinya adalah dia berbentuk menceng adalah menceng kanan mungkin ini sedikit dari saya kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh